halo halo kembali lagi di pisau channel apa kabar kalian semua semoga dalam keadaan baik-baik saja coy di video kali ini kita akan membuat tutorial coy tutorial seputar IT tentunya disini baterainya masalahnya ini tidak terdeteknya cuy baterainya terdetek tetapi untuk kapasitasnya ini berlebihan sampai 225 persen mohon maaf kameranya blur teman-teman seperti ini untuk baterainya ketika kita klik 100% ya teman-teman ketika kita parahkan saja 255 persen tersedia atau tersambung dan masalah ini ketika cas kita lancarkan terus baterai tidak akan mengisi dan ketika kita lepas laptop akan mati kita coba ya cuy nah laptop mati ketika charger kita lepas kemudian kita coba pasang lagi dan untuk indikatornya ini hidup semua teman-teman indikator baterai dan powernya hidup kemudian kita akan membedah masalah ini cuy kita coba matikan lagi selanjutnya kita tunggu kita tutup dulu untuk laptopnya kita akan bongkar semua outputnya kita lepas dulu untuk screwnya kita lepas satu satu persatu disini ada berjumlah empat di depan tiga di tengah samping kanan kiri dan tiga di belakang kemudian kita susruk bagian belakangnya seperti ini cuy kita membukanya dari belakang karena karena lebih aman dan lebih mudah untuk membukanya kita renggangkan dari sebelah kiri tangan saya kemudian ke sebelah kanan dan ke bawah seperti ini kemudian yang sampingnya ketika sudah hasilnya seperti ini untuk regangannya jadi kita membukanya mudah sekali untuk melihat cara membukanya bisa lihat di video yang saya yang lainnya cuy ketika kita sudah buka hasilnya untuk dalemannya seperti ini teman-teman di sini untuk mainboardnya dan ternyata benar saja untuk slot baterainya tidak terpasang dengan benar teman-teman Oh no jadi baterai bersangat berbahaya sekali untuk pemasangan seperti ini harap berhati-hati teman-teman jika memasang kembali baterainya karena disini ada penguncinya kita harus menguncinya kita pasangkan teman-teman ketika sudah rata kemudian kita kita lihat teman-teman seperti ini untuk kerataannya jadi mudah untuk mengunciannya nanti ketika sudah rata kita kunci seperti ini sampai muncul setelah selesai kemudian kita akan mencobanya jadi kita tutup dulu dan kita coba hidupkan kita tekan tombol powernya dan kita hubungkan charger terlebih dahulu karena tidak bisa hidup kita lihat disini indikatornya hidup menyala putih ya teman-teman semoga berhasil karena saya juga masih belajar teman-teman dan kita lihat disini sudah masuk ke tampilan Windows untuk baterainya kita lihat disini kita lihat saja kemudian kita klik kemudian untuk baterainya ini 99% ya teman-teman 99% menunggu 1% sampai menu nah disini kan tadi 250% disini presennya memaaf blur ya teman-teman kok gede 1 menit terisi nggak penuh dan ketika di kita lihat disini real saat kita klik juga sama 100% menunggu penuh dan ketika charger kita lepas unit tidak mati caranya sangat simpel tapi eh sangat berarti juga ya teman-teman ilmunya seperti ini terima kasih sudah menonton jangan lupa di subscribe like dan komen semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua see you the next video sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax